Bai Ling tidak akan pernah menyangka bahwa Feng Hao, yang paling banyak berada di tahap Mahayana, akan memiliki kemampuan untuk mengirim iblis besar ini terbang dengan satu pukulan. Tapi kebenaran ada di hadapannya, dan dia tidak bisa meragukannya. Pada saat yang sama, Bai Ling tiba-tiba menyadari bahwa iblis besar ini sepertinya mengetahui banyak rahasia dunia surgawi, dan bahkan menyebut bumi sebagai kristal ilahi. Dan ketika dia berkultivasi menjadi seorang abadi, iblis besar ini berkata bahwa dia dikenali oleh kristal ilahi, dan bahwa dia hanya bisa naik setelah melahap energi kristal ilahi. Dari sini, dapat dilihat bahwa iblis besar ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bawa Long Shui Xing dan tinggalkan tempat ini. Feng Hao berbalik untuk melihat Bai Ling, yang masih linglung, dan kemudian pandangannya tertuju pada ahli alien yang telah dipukuli hingga mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah ahli alien tanpa karakteristik gender apapun. Ia terlihat muda, sosoknya nyaris sempurna, bahkan ototnya pun bisa dikatakan proporsional. Dan kucing-kucing yang semula berdiri di atas bahunya langsung diguncang menjadi ampas daging. Tubuh ahli alien muda itu bergerak keluar dari celah di dinding, dan tubuhnya melayang di udara. Sambil berpikir, kucing-kucing yang telah berubah menjadi ampas daging itu sekali lagi. Kebangkitan dari kematian. Kelopak mata Feng Hao bergerak-gerak. Cara ini benar-benar merupakan kemampuan seorang penguasa. Dengan jentikan jari, semua makhluk hidup berubah menjadi debu atau terlahir kembali. Memikirkan apa yang orang ini katakan kepada Bai Ling, dia sepertinya memiliki pemahaman. Ahli alien ini seharusnya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kristal ilahi di bumi. Atau, asal-muasal dunia tempat dia berada sama dengan asal-muasal bumi. Mungkinkah, miliaran tahun yang lalu, bumi pada mulanya adalah kristal ilahi di tempat ahli ini berada. Kemudian, tiba-tiba ia meninggalkan tempat itu, melintasi galaksi, dan berhenti di tempat di tata surya ini. Dalam perjalanannya, ia juga membawa elemen yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penampakan bumi saat ini. Dan ada banyak jenis makhluk hidup yang berbeda di bumi. Mungkinkah ketika bumi berasal dari galaksi itu, ia juga membawa banyak bakteri atau benih kehidupan dari planet lain, lalu mengalami perubahan. Sehingga menghasilkan penampakan seperti sekarang. Dan manusia juga menggunakan kristal ilahi di bumi untuk berevolusi menjadi penampilan mereka saat ini, yang sangat mirip dengan ahli alien humanoid ini. Saya pikir kristal ilahi di ibu planet ini tidak akan didambakan oleh orang-orang dari dunia lain. Saya tidak menyangka, seseorang akan mengetahuinya. Pemuda itu memandang Feng Hao, dan rasa jijik di matanya akhirnya menghilang. Mereka yang bisa melukainya pastilah makhluk kuat dari dunia lain. Bahkan ketika dia tiba di bumi, dia telah memperoleh sedikit energi dari kristal ilahi, atau lebih tepatnya, dia telah memahami banyak hukum langit dan bumi. Feng Hao memandang pemuda yang masih pamer dan menggelengkan kepalanya. Jangan banyak bicara omong kosong. Apa tujuanmu datang ke bumi? He he, sudah lama sekali aku tidak bertemu orang sepertimu. Bang! Feng Hao benar-benar tidak memiliki kesabaran untuk melihat orang ini bertingkah keren. Namun, pria ini sepertinya sudah terbiasa bertingkah keren. Melihat bahwa dia akan mulai berbicara tentang bertingkah keren lagi, Feng Hao tidak tahan lagi dan melancarkan pukulan lagi. Pemuda itu sekali lagi dihempaskan ke dinding. Kali ini, kekuatannya jauh lebih besar, dan tubuh pria itu langsung menembus beberapa lapisan dinding. Itu semua berkat kekuatan dahsyat pemuda itu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan kekuatan pukulan Feng Hao. Gedung longgrup mungkin akan hancur berkeping-keping. Kamu terlalu lancang. Kali ini, pakar muda itu tidak mengatakan apapun tentang bertingkah keren. Karena amarahnya, seluruh tubuhnya menjadi merah. Astaga! Pakar muda itu tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Tubuhnya melintas dan dia menyerang Feng Hao. Saat dia mengangkat tangannya, aura destruktif muncul dari tubuhnya. Tepat waktu. Kilatan semangat juang muncul di mata Feng Hao. Dia juga sangat penasaran dengan orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi ini. Pemuda itu pandai menggunakan kekuatan hukum bumi untuk melawan musuh-musuhnya. Dia selalu berusaha membunuh Feng Hao. Pada saat itu, dia mengembunkan bola cahaya berisi kekuatan destruktif di antara tangannya dan melemparkannya ke Feng Hao. Feng Hao tidak berani bercanda dengan kehidupan orang biasa. Kekuatan suci di tubuhnya melonjak dengan liar dan dia menangkap bola cahaya dengan kedua tangannya. Pada saat itu, Feng Hao merasakan gelombang energi yang kuat, yang jauh melebihi kekuatan iblis besar manapun sebelumnya. Ini dia. Feng Hao menggunakan sedikit kekuatan dominatornya untuk menstabilkan bola cahaya di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke ahli muda dari sektor lain. Apa? Pemuda itu jelas tidak menyangka Feng Hao memiliki kemampuan mengendalikan kekuatan planet asalnya. Dia sejenak teralihkan perhatiannya, dan energi besar itu langsung meledak di dadanya. Saat itu juga, seluruh bangunan berada di ambang kehancuran. Jika Bai Ling tidak melepaskan kiabadinya pada saat kritis dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki fondasinya, bangunan itu akan runtuh. Seperti yang dikatakan iblis besar dari sektor lain, Bai Ling mengolah energi kristal ilahi. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk pulih. Namun, Feng Hao hanya memahami hukum alam semesta. Dia tidak mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk berkultivasi hingga tingkat ini. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Namun, dia bisa melepaskan domainnya dan melindungi semuanya di sini. Ketika Azure Dragon domain dirilis, seluruh Long Group sepertinya telah menghilang. Hanya ada dia dan pemuda dari sektor lain di dunia. Kekuatan domain. Pemuda itu memegangi dadanya. Jelas, kekuatan Feng Hao telah menyebabkan sejumlah kerusakan padanya. Pada saat ini, ketika dia melihat Feng Hao melepaskan kekuatan domainnya, dia bahkan lebih terkejut. Dia berkata, siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting? Yang penting kenapa kamu ada di sini? Feng Hao bertanya. Saya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, kata pemuda itu dengan serius. Apa yang kamu punya di sini? Feng Hao tertawa. Bumi yang kamu bicarakan adalah apa yang ingin aku ambil, pemuda itu mengerutkan kening. Dia telah mengikuti aura kristal ilahi melintasi galaksi. Dia telah menghabiskan 3.000 tahun melintasi langit berbintang untuk mengejarnya. Dia telah berkorban terlalu banyak. Sekarang, ketika dia akan sukses, dia dihentikan oleh seorang ahli dari dunia lain. Yang lebih buruk lagi adalah dia menyadari bahwa ahli ini sangat mengerikan. Dia begitu kuat bahkan sebagai raja di planet asalnya, dia menganggapnya sangat merepotkan. Sayangnya, tempat ini adalah wilayahku. Feng Hao berkata dengan sikap sombong. Dari perkataan orang ini, dia bisa menyimpulkan banyak hal. Dari cara Feng Hao melihatnya, orang ini pasti juga datang untuk mendapatkan kesempatan di bumi. Kamu ingin mengambil kristal ilahi ini untuk dirimu sendiri. Mata ahli muda itu memancarkan aura pembunuh, dan aura hitam terpancar dari tubuhnya. Kamu bisa berpikir seperti itu. Feng Hao berkata dengan lembut. Kamu mendekati kematian. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang ahli dari dunia lain. Di tempat ini, tuan muda ini adalah raja, penguasa. Saat aura hitam di tubuh pemuda itu menjadi lebih padat, aura yang terpancar dari tubuhnya menjadi lebih menakutkan dan kuat. Sementara itu, Feng Hao juga merasakan perubahan kekuatan langit dan bumi di bumi. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Dia tahu bahwa ini mungkin pertarungan paling seimbang yang pernah dia temui sejak datang ke bumi. Karena kekuatan langit dan bumi dapat digunakan olehnya, di sini, dia hampir setara dengan tuannya. 3232. Pemuda itu menutup matanya. Tubuhnya seperti jurang maut, melahap kekuatan langit dan bumi di bumi dengan gila-gilaan. Tubuhnya melayang di udara, dan aura yang tampaknya milik penguasa semua makhluk hidup dipelihara di tubuhnya. Ketika pemuda itu membuka matanya, Feng Hao menyadari bahwa kekuatan supernatural domain Azure Dragon telah rusak. Astaga! Pemuda itu terbang ke angkasa dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia terbang keluar dari gedung Long Group dalam sekejap mata, seolah dia merasa tempat kecil ini membatasi kemampuannya. Feng Hao senang dengan hal ini. Group panjang terletak di pusat kota. Jika dia bertarung dengan pemuda luar angkasa di sini, energi yang meluap saja sudah cukup untuk menghancurkan kota. Kehendak ilahinya mengunci ahli luar angkasa dan dia segera mengejarnya. Saat ini, ahli luar angkasa sudah menunggunya di langit. Saat ini, di gedung Long Group, Bai Ling masih sok. Melihat Feng Hao pergi setelah ahli luar angkasa itu, hatinya berdebar-debar tanpa alasan. Dari perkataan iblis luar angkasa, dia samar-samar menebak beberapa rahasia tentang bumi. Iblis luar angkasa mengatakan bahwa inti bumi adalah kristal ilahi, dan dia mengandalkan energi kristal ilahi untuk menjadi abadi. Sekarang, tujuan iblis ini adalah untuk mengambil kristal ilahi dan mengambil kembali energi abadi. Bai Ling tahu betapa pentingnya masalah ini. Dia menghapus ingatan beberapa orang di Long Group, berubah menjadi cahaya putih, dan menghilang dari gedung Long Group. Bai Ling sekali lagi datang ke danau kecil di hutan dan melompat ke dalam danau. Pada saat ini, di tengah danau, artefak abadi berbentuk cakram yang memancarkan cahaya redup mengambang di air. Bai Ling membentuk segel dengan tangan kanannya, dan Ki abadi langsung disuntikkan ke artefak abadi. Dalam sekejap, artefak abadi berbentuk cakram bersinar terang. Kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit. Pada saat ini, jauh di langit, Feng Hao dan ahli luar angkasa berdiri di kehampaan. Tatapan mereka bertemu sebentar, dan niat bertarung mereka meledak. Astaga! Pakar luar angkasa ingin meninju Feng Hao sampai mati. Dia sudah melihatnya sebagai musuh terbesarnya. Tapi dia juga tahu bahwa Feng Hao tidak mengandalkan kekuatan bumi untuk berkultivasi ke tingkat ini. Seorang ahli dari dunia lain pasti memiliki kekuatan yang membuatnya waspada. Tapi di bumi, ini adalah rumahnya. Dengan satu pemikiran, dia bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk menekan segalanya. Pemuda itu mengangkat tangannya, dan telapak tangan besar turun dari langit, membanting ke arah Lin Yu. Energi yang terkandung di dalam telapak tangan cukup untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dengan wajah setenang air, Lin Yu menggunakan kekuatan sovereign essence-nya untuk mengirimkan lambayan tangannya yang menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Telapak tangan langsung hancur di bawah kekuasaan penguasa. Kekuatan telapak tangan yang kuat menyebabkan jantung pemuda itu berdebar ketakutan. Siapa kamu dari dunia itu? Lagi pula, pemuda dari dunia luar bukanlah ahli biasa. Dia memiliki gambaran kasar tentang fondasi Feng Hao saat mereka bertukar pukulan. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao bukanlah kekuatan ahli biasa. Sebaliknya, tampaknya sama dengan dia, seolah-olah berisi kekuatan seorang penguasa. Tuan Ciliokosem. Feng Hao mengucapkan kata demi kata. Lalu, dia menembak ke arah pemuda itu. Saat dia meninju, gambar kilin setinggi seribu zang muncul di belakangnya, menerkam ke arah pemuda itu. Pemuda itu kaget. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, dan kekuatan langit dan bumi membentuk perisai besar di sekelilingnya. Rintik. Gemuruh. Lengan kilin menghantam perisai, dan gambar kilin mengikuti. Dalam sekejap, perisai yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi runtuh. Pada saat yang sama, langit dipenuhi guntur, seolah langit dan bumi terbelah. Setan, ahli, dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di tanah memperhatikan riak energi di sembilan surga, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagi orang awam, ini mungkin hanya sebuah keributan besar. Kekuatan langit dan bumi sedang mengamuk. Semuanya berkumpul di sembilan surga. Ini terlalu mengerikan. Mungkinkah para ahli dari era primordial telah kembali? Para ahli Huaxia terkejut. Mereka melihat ke arah tertentu di sembilan surga, dan sama-sama mereka bisa melihat pertempuran mengerikan yang sedang terjadi di sana. Di hutan tua jauh di pegunungan, seekor monyet yang sedang mengunya buah memandang ke arah sembilan surga, dan cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat yang sama, di Vila Siasilan, Little Black dan Little Bull juga memperhatikan perubahan di dunia. Istana Raja Naga dari empat lautan bergetar, dan mereka agak panik. Kekuatan langit dan bumi berada dalam kekacauan, menyebabkan batas klan laut dan alam iblis menjadi tidak stabil. Raja Iblis Banteng mengerutkan kening. Kekuatan langit dan bumi tidak banyak mempengaruhi dirinya. Dia awalnya adalah Iblis Banteng alam semesta, dan kekuatan langit dan bumi di bumi tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi, di tengah gejolak kekuatan langit dan bumi, dia masih menangkap jejak aura familiar. Apakah saudara Feng akan menantang surga lagi? Raja Iblis Banteng bergumam dengan suara rendah, sepertinya lawan saudara Feng bukan hanya orang kuat biasa. Dia benar-benar bisa mengerahkan kekuatan langit dan bumi yang begitu besar. Apakah dia penguasa dunia? Pada saat ini, semua kultifator di bumi merasakan kekuatan surgawi yang cemerlang, dan kis spiritual di tubuh mereka terasa seperti hendak pergi. Sangat menakutkan. Feng Hao berdiri di tengah badai dengan ekspresi agak serius. Pemuda alam luar memobilisasi lebih banyak kekuatan langit dan bumi, dan kekuatannya juga meningkat tanpa henti. Ini memberinya ilusi bahwa dia sedang berperang melawan dunia. Pada levelnya, apa yang disebut keterampilan ilahi dan beberapa kemampuan ilahi bawaan tidak lagi banyak berguna. Yang mereka lawan adalah penguasaan kekuatan langit dan bumi, dan penguasaan hukum alam semesta. Jika aku membunuhmu, aku akan dapat merebut sumber kekuatanmu. Penguasa Ciliokosem, hanya itu yang ada di sana. Pemuda dunia luar merasakan peningkatan kekuatan yang eksplosif. Selama dia berada di dunia tempat kristal ilahi berada, dia hampir tak terkalahkan. Menurutnya, penguasa Ciliokosem juga merupakan sampah yang bisa diinjak kapan saja. Apakah begitu? Mengapa saya merasa Anda berada di sini untuk merebut sumber listrik bumi? Anda mengatakan bahwa kristal ilahi itu milik Anda sejak awal. Bukankah itu agak terlalu konyol? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, kamu memang sangat kuat. Mungkin karena kamu telah melahap energi yang mirip dengan kristal ilahi bumi, dan memahami hukum yang terkandung di dalamnya, maka kamu punya kekuatan seorang penguasa. Namun, kamu bukanlah penguasa bumi yang sebenarnya. Jadi, matilah. Feng Hao menyilangkan tangannya, dan kekuatan penguasa bertabrakan langsung dengan tangannya. Demikian pula, kekuatan surgawi yang menakutkan dan cemerlang turun. Dan di tangannya, seberkas cahaya seukuran sebutir beras mulai muncul, lalu cahayanya menjadi secemerlang matahari terbenam. Feng Hao langsung mengulurkan tangan kanannya ke dalamnya, mengepalkannya, lalu tiba-tiba menariknya keluar. Gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur yang lebih keras dari sebelumnya terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian dunia ini. Saat ini, ada kapak besar di tangan Feng Hao. Kapak pangu. Itu juga merupakan kapak dewa yang membelah langit dan bumi di Ciliokosem, senjata paling ampuh di dunia. Seberapa kuatkah kekuatan untuk membelah langit dan bumi? Awalnya, Feng Hao tidak mau menggunakan kapak pangu. Dengan pemulihan kultifasinya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. 3233 Begitu kapak pangu muncul, seluruh energi di dunia menjadi ganas dan tak terkendali, mengalir deras ke kapak pangu. Senjata macam apa ini? Mata ahli alien muda itu membelalak. Dia dikejutkan oleh kapak di tangan Feng Hao. Dia bisa merasakan aura ciptaan yang berat dari kapak. Khususnya, energi yang meluap dari kristal ilahi sebenarnya sedang dimakan oleh kapak. Orang biasa bisa menjadi abadi setelah menelan beberapa suap energi. Jika mereka menelan beberapa suap lagi, mereka bisa mendapatkan pencerahan dan langsung menjadi Buddha. Namun, kapak ini menelan dengan ganas, seolah-olah itu adalah jurang maut. Feng Hao tersenyum acu tak acu dan berkata, senjata yang akan membunuhmu. Arogan. Wajah ahli alien muda itu langsung memerah. Di bumi, dia adalah keberadaan yang abadi, dan dia bisa hidup selamanya dengan satu pikiran. Jadi bagaimana jika itu bisa menelan energi kristal ilahi? Kapak dewa pangu yang sangat besar itu tidak proporsional dengan ukuran Feng Hao. Kekuatan yang dipancarkannya membuat Feng Hao merasa seolah-olah dia telah menjelma menjadi dewa pangu yang telah membelah langit dan bumi. Gumpalan tanda muncul di antara alis Feng Hao. Dalam sekejap, tubuh Feng Hao sedikit bergetar. Dia merasakan kekuatan penguasa dunia lagi. Dan kekuatan ini berasal dari energi bumi yang baru saja ditelan oleh kapak dewa pangu. Banyak ahli di bumi yang menyaksikan pergerakan di surga ke-9. Mereka merasakan kuasa surga yang luar biasa, dan kaki mereka gemetar tak terkendali. Pada saat yang sama, di danau tempat Bailing berada, beberapa sosok jatuh dari ujung pilar cahaya, dikelilingi oleh Gumpalan Ki Ilahi, penuh dengan cahaya suci. Dan di antara mereka ada seorang pria parubaya berambut panjang dengan tanda darah merah di antara alisnya. Dia tampan dan tampak seperti pisau. Dia mengenakan jubah putih, tapi matanya menembus pilar cahaya dan melihat ke surga ke-9 yang jauh. Dia bergumam dengan suara rendah, saya merasakan kekuatan aneh, seolah-olah. Ada hubungannya dengan saya. Kaisar Langit, dunia ini diciptakan olehmu. Tentu saja, kamu akan merasa akrab dengan segalanya. Seorang ahli pilar cahaya berkata dengan hormat. Mungkin. Pria parubaya itu meninggalkan pilar cahaya dan perlahan turun ke tanah. Saat dia menyentuh tanah, bunga dan rumput yang awalnya layu langsung meletus dengan kekuatan hidup yang kuat. Kemudian, enam ahli di belakangnya turun satu demi satu. Di samping danau, Bailing berlutut dan membungkuh. Iblis abadi Bailing menyambut Kaisar Abadi Pangu dan para penguasa sekte surgawi. Kamu adalah murid ibu tua Gunung Blackfall, Bailing. Setan ular itu, Kaisar Abadi Pangu bertanya dengan lembut. Ya, Bailing mengangguk. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasakan aura familiar dari Kaisar Abadi Pangu, salah satu dari tiga Kaisar Abadi dunia abadi. Dia pernah merasakan aura familiar dari Feng Hao sebelumnya. Kaisar ini akan memberimu pertemuan yang kebetulan gelombang. Kaisar Abadi Pangu melambaikan tangannya, dan seuntai energi abadi memasuki tubuh Whitey. Dalam sekejap, energi abadi di tubuh Whitey menjadi lebih kuat, dan aura halus menjadi lebih padat. Terima kasih, Kaisar Langit. Bailing sangat gembira. Dia merasa wilayahnya telah mengendur. Pertemuan kebetulan ini kemungkinan besar akan memungkinkan dia untuk masuk ke dalam jajaran sekte surgawi. Enam ahli lainnya memandang Bailing dengan iri dan berkata, Tuanmu, ibu tua gunung Blackfall, dan sekte surgawi lainnya sedang menangani masalah lain di dunia abadi. Perlu waktu lama sebelum mereka bisa turun. Ya. Bailing menganggup dan berkata, Tuan dari sekte surgawi dan Kaisar Langit, mohon ikuti saya untuk membunuh iblis besar dari alam lain. Bunuh iblis itu. Kenam ahli itu mengerutkan kening. Mereka belum turun untuk menikmati dunia fana, tetapi mereka sudah akan membunuh iblis itu. Bukankah itu terlalu merendahkan? Seorang ahli dari alam lain memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di bumi. Sekarang, pelindung negeri ini bertarung dengannya. Saya mohon bantuan kalian semua. Bailing terlalu khawatir dengan krisis Feng Hao saat ini. Tingkat turbulensi energi di area ini membuktikan betapa kuatnya lawan yang dihadapi Feng Hao. Aku akan memeriksanya. Kaisar Abadi Pangu berkata dengan lembut. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke langit. Namun, ketika dia masih berada jauh dari sembilan surga, dia merasakan perlawanan yang sangat besar. Pada saat itu, Kaisar Abadi Pangu, yang berada di level tetua di dunia abadi, merasakan jantungnya bergetar hebat. Bumi ini sebenarnya mempunyai kekuatan untuk menghentikannya. Merusak. Kaisar Abadi Pangu menyerang dengan telapak tangannya dan sebuah celah muncul di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan yang kuat. Namun, saat dia memasuki penghalang, pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Itu hanyalah dunia lain, seperti sembilan neraka. Gunung berapi meletus dan magma merah menyala melonjak. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Di dunia ini, dia melihat dua sosok berdiri di udara. Yang satu memegang kapak besar yang membelah gunung, sementara yang lain memegang pedang lava merah menyala. Itu, Kapak Pangu. Kapak Panguku. Tubuh Kaisar Abadi Pangu bergetar hebat. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Mengapa kapak dewa yang pernah dia gunakan untuk membelah langit dan bumi ada di tangan pemuda itu? Terlebih lagi, kekuatan yang dipancarkannya tampaknya lebih kuat dari miliknya. Pada saat itu, Kaisar Abadi Pangu mengira bahwa dia telah memasuki ilusi kuat yang diciptakan oleh langit dan bumi. Dia buru-buru duduk bersila di kehampaan. Seorang ahli dari dunia abadi telah datang. Sepertinya dia terikat oleh sesuatu dan berpikir bahwa ini adalah ilusi. Pakar dari domain luar memandang Feng Hao sambil tersenyum. Setelah dia melepaskan domain ini, kekuatannya meningkat lagi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa dunia. Dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tempur Feng Hao telah ditekan, yang merupakan kabar baik baginya. Jika dia bisa melahap kekuatan asal Feng Hao, dia mungkin bisa memasuki alam tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah wilayah yang melampaui penguasa. Itu disebut surga. Entah itu alam semesta, dunia tanpa batas, atau surga segudang, bahkan seorang penguasa hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan dunia. Tapi, surga, yang sebenarnya adalah keberadaan yang benar-benar abadi. Itu ada dan tidak ada. Dengan pemikiran, ia bisa menghancurkan dunia, tapi juga bisa meregenerasi dunia. Penguasa dunia ditentukan olehnya. Ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan seorang penguasa sekalipun. Namun jika seseorang menjadi surga, ia akan benar-benar maha kuasa, abadi, dan tidak dapat dihancurkan. Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. Dia memandang kaisar abadi pangu, yang sedang duduk bersila di kejauhan. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang bergejolak di lubuk hatinya. Pangu bumi. Feng Hao bergumam. Kemudian dia melihat ahli dari domain luar dan memasukkan kekuatan asalnya ke dalam kapak pangu. Dalam sekejap, kapak pangu tidak hanya berisi energi bumi, tapi juga kekuatan asal penguasa Ciliokosem. Saatnya membelah langit dan bumi. Menghancurkan. Feng Hao memegang kapak dewa pangu di tangannya. Pemandangan ketuhanan pangu yang membelah langit dan bumi di Ciliokosem muncul di matanya. 3234. Menghancurkan. Itu adalah kata yang sederhana, tapi terdengar seperti sambaran petir di dunia merah menyala ini. Yang terjadi selanjutnya adalah kapak pangu, yang membawa energi yang mengejutkan. Kekosongan itu runtuh dan pecah seperti cermin. Retakan ruang waktu menyebar ke bagian depan ahli luar bumi. Dia, yang memegang pedang lava merah menyala, merasakan energi destruktif. Pedang raksasa itu diletakkan di depan dadanya, dan dia secara paksa mengerahkan kekuatan bumi dalam upaya menghentikan retakan kehampaan yang runtuh. Feng Hao merasakan sedikit perlawanan, tapi kekuatan aslinya melonjak lagi. Dalam sekejap, kapak pangu kembali bersinar terang. Retakan. Pedang raksasa di tangan ahli luar angkasa itu retak, dan kemudian retakan itu semakin membesar. Ketidakpuasan di mata pemuda itu berubah menjadi keterkejutan dan kepanikan. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam kapak pangu, ia merasa sedang berperang melawan dunia. Meskipun bumi memberinya posisi yang tak terkalahkan, tapi, kekuatan dalam tubuh Feng Hao melampaui energi yang diberikan kepadanya oleh bumi. Tidak. Pakar muda luar angkasa itu terkejut, dan matanya penuh ketakutan. Melihat pedang raksasa di tangannya roboh, dia seolah merasakan panggilan dewa kematian. Kekuatan kapak pangu yang mampu membelah langit dan bumi langsung menghantam tubuh ahli luar angkasa tersebut. Kemegahan cemerlang langsung meledak di tubuhnya, menyilaukan. Ketika cahayanya menghilang, tubuh ahli luar angkasa langsung berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit, dan dunia lava merah yang menyala-nyala juga menghilang. Ini baru permulaan. Suara ahli muda itu tertinggal di langit, dan kemudian semuanya kembali normal, dan ruang yang hancur dipulihkan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kapak pangu di tangan Feng Hao juga berubah menjadi titik cahaya kemasan dan menghilang, lalu menyatu ke dalam ruang di antara alisnya. Energi yang menyebabkan kekuatan langit dan bumi mengamuk telah hilang, dan perasaan yang membuat orang merasa bahwa dunia akan segera mati juga lenyap. Ini sudah berakhir. Para iblis besar di negeri Huaxia, serta berbagai ahli, semuanya tercengang. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di wilayah tersebut, tetapi mereka dapat merasakan energi destruktif di surga ke-9. Namun saat ini, kekuatan yang membuat orang panik dan berdebar-debar telah lenyap, dan terlihat jelas bahwa semuanya telah berakhir. Wai Ti, empat raja iblis laut, raja iblis banteng, bola kecil dewa binatang, naga hitam, raja perang suci, sun wukong, roh lima elemen. Hatinya yang khawatir akhirnya bisa tenang. Di sembilan surga, Feng Hao merasakan kekosongan di tubuhnya dan tersenyum pahit. Tatapannya tertuju pada kaisar abadi yang masih duduk bersila di kejauhan. Kekuatan kaisar abadi sudah sangat menakutkan. Setidaknya, ia setara dengan jenderal ilahi di seribu besar wilayah. Namun pada saat ini, aura kaisar abadi jauh lebih rendah daripada aura jenderal ilahi. Perasaan deja vu ini, apakah dia benar-benar pangu tertinggi yang legendaris dalam sejarah Tiongkok? Feng Hao melirik kaisar abadi pangu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan langsung meninggalkan sembilan surga. Dia tidak ingin mengganggu kaisar abadi pangu, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Setidaknya, kaisar abadi pangu saat ini, selain rasa keakrabannya, juga tidak berbeda. Tidak lama setelah Feng Hao pergi, kaisar abadi pangu, yang terkejut di alam bawah, akhirnya membuka matanya. Saat dia melihat langit biru tak berawan, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Benar saja, semuanya hanyalah ilusi. Kembali ke tanah air telah membuat perubahan besar dalam pikiran saya. Kaisar abadi pangu menghela nafas pelan. Energi yang membuatnya berdebar-debar tidak mungkin terjadi di planet baru seperti bumi. Itu karena dunia ini pernah diciptakan olehnya, jadi dia merasakan keakraban terhadap semua yang ada di sini. Kembali ke sisi para ahli dari sekte abadi, kaisar abadi pangu untuk sementara tinggal di rumah liburan keluarga panjang di bawah pengaturan Long Sue Xing, presiden grup panjang. Enam ahli dari sekte abadi juga tinggal di vila di luar istana, dan kelompok panjang mengirimkan lusinan kepala pelayan elit dan asisten untuk membantu mereka memahami situasi di Huaxia dan situasi internasional. Setelah Feng Hao kembali ke tanah, dia melihat susunan teleportasi yang telah disiapkan Bai Ling. Dari tujuh pesan yang tersisa, sepertinya seseorang dari dunia abadi telah datang. Dengan kata lain, tujuan turunnya Bai Ling adalah untuk mengatur susunan teleportasi ruang waktu, dan grup panjang hanyalah sebuah keluarga kuno yang memiliki hubungan dengan dunia abadi. Feng Hao telah mempelajari banyak rahasia di tanah leluhur keluarga Jin, dan dia juga tahu bahwa setiap keluarga budidaya memiliki koneksinya sendiri dengan ahli luar bumi. Misalnya, adik laki-laki Jin Jing, Jin Xin, adalah murid jenius dari keluarga Jin, namun dia hanyalah tubuh fisik dari putra klan suci seribu bulu. Dan ada banyak orang seperti ini di keluarga budidaya kuno. Setelah mendapatkan hasil yang diinginkannya, dan juga menyingkirkan ahli khusus yang ditakuti semua orang, Feng Hao merasa sedikit lelah. Ketika dia kembali ke vila, hitam kecil dan bola kecil langsung menyapanya dan bertanya apa yang terjadi, dan mengapa terjadi fluktuasi energi yang begitu mengerikan. Feng Hao juga memberitahu Little Black dan Little Ball semua yang dia ketahui tentang ahli luar angkasa, termasuk beberapa hal yang telah dia pelajari darinya. Mata kedua anak kecil itu membelalak, jelas tidak menyangka bumi hanyalah kristal ilahi, dan kristal ilahi ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menjadi penguasa dunia. Dan kristal ilahi ini, tentu saja, adalah peluang besar yang akan diperjuangkan semua orang selama tiga tahun kemudian. Bagaimana kalau aku mengambil inisiatif dengan Little Black? Bola kecil sangat ingin bergerak, ia sangat tergoda oleh harta karun semacam ini. Itu tidak bagus, kan? Hitam kecil ragu-ragu. Apa yang tidak bagus dari itu? Apakah anda ingin melangkah lebih jauh dan menjadi naga kekosongan purba seutuhnya? Buat legenda klan naga hampamu, bola kecil terus menggoda. Tenggorokan Little Black menggeliat, dia jelas tergoda. Dia memandang Feng Hao dengan takut-takut, dan hendak bertanya, tetapi dia dituangkan seember air dingin oleh Feng Hao. Jika kamu bisa merebut kristal ilahi dari bola kecil, lupakan naga hampa purba, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi leluhur kekosongan. Feng Hao memelototi bola kecil. Orang ini semakin tidak tahu malu, dia sebenarnya mulai menipu Little Black untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Aku bercanda dengan Little Black. Little Ball juga sepertinya merasa bahwa masalah ini terlalu tidak tahu malu. Ini belum waktunya, jika dia dengan paksa melakukan pembunuhan dan penjarahan seperti ini, akan sulit untuk menghindari murka surga. Setelah memikirkannya, dia menyerah. Namun, ketika dia memikirkan banyak Great Demon di bawah komandonya, dia merasa sangat puas. Selama dia menyalakan siaran langsung, empat Raja Naga Besar, Raja Goblin, Sun Wukong dan yang lainnya akan menunjukkan wajah mereka dan memanggilnya Tuan Dewa Binatang. Di masa depan, Hua Xia akan berubah. Meskipun kalian berdua telah memulihkan banyak kekuatan kalian, kalian harus berhati-hati. Sudah ada ahli Zizun dan alam umum ilahi yang turun ke alam rendah. Feng Hao memikirkan para ahli yang turun dari dunia abadi, dan merasa bahwa dia harus memperingatkan Little Black dan Little Ball dengan benar. Zizun, alam umum ilahi. Little Ball terkejut, dan berkata, bisakah bumi menanggungnya? Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak akan menjadi masalah. Kristal ilahi ini, bumi, bukanlah planet biasa. Ia jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dunia ini. Feng Hao berkata dengan serius. Kristal ilahi ini pasti sudah menarik perhatian seluruh ahli di alam semesta. 3235. Ada sedikit kekhawatiran di mata Feng Hao. Dia, Little Black, dan Little Ball tidak takut pada musuh yang kuat, tapi gadis-gadis di vila hanyalah orang biasa. Keesokan paginya, Feng Hao, yang belum tidur sepanjang malam, membangunkan semua gadis di vila. Gadis-gadis, yang terbiasa bangun terlambat sejak liburan mereka, semua memelototi Feng Hao, yang telah membangunkan mereka dari mimpi indah mereka. Kenapa kamu tidak berinisiatif membangunkan kami sebelumnya? Apakah sekarang matahari terbit dari barat? Xia Silan menguap, wajahnya tidak berpakaian rapi, tapi kulitnya masih selembut sebelumnya. Feng Hao, apakah sesuatu akan terjadi? Mata indah Liu Xiaofi menatap Feng Hao. Gadis-gadis itu jelas terkejut dengan kata-kata Liu Xiaofi, dan pandangan mereka semua tertuju pada Feng Hao. Akhir-akhir ini, bumi tidak begitu damai. Meski pemberitaan masih menayangkan era lagu dan tarian, beberapa platform video di software mobile mulai menayangkan berbagai macam video aneh. Misalnya, Duanyu memfilmkan monster yang muncul dan menghilang di pegunungan yang dalam, serta Fata Morgana di langit. Ada juga pedang abadi yang tidak terlihat seperti drone. Dan seterusnya, semuanya berkembang menuju tahap yang sangat misterius. Feng Hao memandang Liu Xiaofi dengan setuju dan mengangguk, itu benar, tapi hanya tanah Huaxia yang telah berubah. Perubahan apa? Gadis-gadis itu benar-benar terjaga, dan pada saat ini, mereka menatap Feng Hao tanpa berkedip. Sesuatu yang bisa membuat Feng Hao menganggapnya serius jelas bukan masalah sepele. Seperti di beberapa novel apokaliptik yang pernah kamu baca, akan banyak terjadi perubahan di negeri ini. Misalnya akan banyak makhluk yang tidak kamu ketahui akan muncul, dan akan ada makhluk luar angkasa, termasuk makhluk yang lebih kuat dari gunung. 2. Feng Hao memandang gadis-gadis itu dengan serius. Ini bukanlah pembicaraan yang mengkhawatirkan, tetapi saat dia membunuh ahli muda dari luar, dia sepertinya telah melihat banyak hal dalam sekejap. Tanah Huaxia yang luas akan mengalami banyak perubahan. Gunung-gunung dan sungai-sungai akan bergeser, daratan akan terbentang hingga ratusan mil, banyak iblis besar akan muncul, dan para ahli dari wilayah luar akan turun. Ada terlalu banyak hal. Oleh karena itu, tanah ini tidak cocok untuk tempat tinggal Xia Silan dan yang lainnya. Yang terbaik adalah mengirim mereka keluar dari negeri ini dan memberi mereka perlindungan terbaik. Apakah itu menakutkan? Mengapa saya memiliki perasaan yang sangat menyenangkan? Xiao Lei bertanya dengan heran. Kenapa ini terjadi? Jin Jing memandang Feng Hao dengan bingung. Sebagai seorang kultifator, dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Dia memiliki pemahaman tentang alam luar ras dewa seribu bulu. Namun, dia tidak tahu mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi di negeri Huaxia. Ini terkait dengan peluang di bumi, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya berencana mengirim Anda ke tempat yang aman, kata Feng Hao. Kemana? Xia Silan bertanya. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membantu Feng Hao sama sekali dan hanya akan menjadi bebannya. Meskipun mereka sangat enggan, mereka juga tahu kesenjangan antara mereka dan Feng Hao. Keindahan wanita yang cerdas adalah dia tahu apa yang dipikirkan pria dan akan patuh bertindak sesuai keinginan pria. Pria akan merasa sangat rileks. Xia Silan dan yang lainnya adalah tipe orang seperti ini. Adapun kemana mereka akan pergi, sudah pasti aman. Jika mereka pergi ke negara lain, itu dianggap liburan. Feng Hao terkekeh dan berkata, tempat yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Gadis-gadis itu terangsang oleh kata-kata Feng Hao dan bertanya, Jangan membuat kami tegang, cepat beri tahu kami. Ke dunia bawah laut, kata Feng Hao. Dunia bawah air. Kata gadis-gadis itu serempak, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Tidak ada udara di dasar laut, bisakah mereka hidup di dalamnya? Mungkinkah, Feng Hao ingin membeli kapal selam dan memasukkannya ke dasar laut untuk hidup dalam kegelapan. Saya seorang kultifator, saya tidak harus pergi. Jin Jing dengan cepat menolak kelamaran itu. Aku akan ke Australia, aku punya tempat tinggal di sana. Liu Xiao Fei ragu-ragu dan memandang Feng Hao dengan takut-takut. Di sisi lain, Xiao Hei menjadi bersemangat. Dia memandang Feng Hao dan menganggup berulang kali. Bagaimana kalau aku pergi ke dunia bawah laut juga? Xiao Hei tahu bahwa Feng Hao secara alami mengacu pada Istana Naga Empat Raja Naga Besar. Dengan Raja Iblis Banteng, Raja Iblis dari empat lautan, akan mudah untuk melindungi para gadis. Menurut Xiao Hei, jika dia pergi ke sana, Raja Iblis Banteng, si sapi kecil, akan dengan patuh menyerahkan posisinya. Feng Hao melihat gadis-gadis itu sepertinya salah memahami maksudnya dan tersenyum pahit. Itu adalah tempat teraman. Jika kamu pernah melihat perjalanan ke barat, kamu pasti tahu tentang empat Raja Naga Agung. Aku berencana mengirimmu ke Raja Naga Laut Selatan. Apa, empat Raja Naga hebat? Tiba-tiba, gadis-gadis itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka dan ekspresi mereka menjadi kusam. Raja Naga dalam cerita mitos benar-benar ada. Dan tempat yang mereka tuju sebenarnya adalah istana naga yang legendaris. Kegembiraan, kegugupan, dan ketidakpercayaan memenuhi hati kecil mereka, berdebar-debar seolah hendak melompat keluar. Benar, kamu bisa mengemas barang-barangmu sekarang. Kami akan berangkat nanti, Feng Hao mengangguk. Sangat mendesak. Gadis-gadis itu terkejut. Ini terlalu mendadak. Feng Hao tahu bahwa beberapa ahli dari dunia surgawi telah tiba, dan pejabat Huaxia pasti akan mengambil tindakan. Terlebih lagi, ada banyak setan besar di kota Huaxia. Bukan hal yang baik membiarkan gadis-gadis itu tinggal di kota. Oleh karena itu, semakin cepat gadis-gadis itu pergi ke klan iblis di bawah laut, semakin baik. Dengan adanya Raja Iblis Banteng dan Xiaohei, keamanan mereka pasti bisa terjamin. Gadis-gadis itu melihat bahwa Feng Hao tidak bercanda, jadi mereka mengangguk. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, ayo kita kemasi barang-barang kita. Berapa lama kita akan tinggal di sana? Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, Ini tidak akan lama. Ketika aku selesai dengan beberapa hal, aku akan dapat membawamu kembali. Baru pada saat itulah gadis-gadis itu rela naik ke atas untuk mandi, mengemasi barang bawaan mereka, dan berencana memulai perjalanan khusus. Sangat memakan waktu bagi perempuan untuk merias wajah. Dalam dua jam, semua gadis berdan dan cantik. Mereka mengenakan sepatu hak tinggi, pakaian modis, dan menyaret koper, memunculkan aura dewi yang kuat. Bahkan Feng Hao sedikit terkejut. Kali ini, Feng Hao langsung mengemudikan buik GL-8 yang ada di vila, menginjak pedal gas, dan melaju ke kota kecil yang paling dekat dengan pantai. Di pantai yang sepi, gadis-gadis itu memandangi laut yang tak berujung dan sedikit tertegun sejenak. Tidak ada kapal pesiar atau kapal selam mewah. Bagaimana mereka bisa memasuki istana naga di bawah laut? Feng Hao menyebarkan pikiran ilahi dan memanggil paus raksasa itu lagi. Gadis-gadis itu memandangi binatang raksasa itu dari jauh, dan ada sedikit ketakutan di mata indah mereka. Ayo pergi! Feng Hao secara langsung mengendalikan tubuh para wanita itu, dan meskipun tidak ada orang di sekitarnya, mereka terbang bersama, meninggalkan bola kecil itu sendirian di pantai. Xiao Hei dan boneka tentaranya mengikuti Feng Hao ke belakang paus raksasa dan membawa gadis-gadis itu ke kedalaman laut. Tenang sebelum badai. 3236. Paus raksasa itu sangat cepat dan tampak lebih lincah dari sebelumnya. Feng Hao tidak bisa tidak berspekulasi, mungkinkah makhluk bawah laut ini juga mendapatkan kesadaran. Xia Silan dan wanita lainnya sangat terkejut. Lautan yang tak berbatas tidak membuat mereka panik. Sebaliknya, mereka terus-menerus mengeluarkan ponselnya untuk difoto sebagai kenang-kenangan. Saat Feng Hao membawa para wanita ke wilayah di bawah yurisdiksi Raja Naga Laut Selatan, perang juga terjadi di Alam Iblis Klan Laut. Dua hari yang lalu, Alam Iblis Klan Laut mulai menghadapi bahaya kepunahan. Empat ahli dari ras iblis turun dari tempat yang tidak diketahui dan berusaha membunuh keempat Raja Naga dan menggantikan mereka. Saat ini, Laut Timur telah runtuh. Alasan utamanya adalah Raja Naga Laut Timur terluka dan tidak punya cara untuk melawan ahli ras iblis yang menyerang. Istana Naga telah direbut. Dan Laut Selatan hampir tenggelam. Raja Naga tua ini dipukuli oleh ahli humanoid tanpa kemampuan melawan. Seluruh tubuhnya bermandikan darah dan darah naga telah mewarnai Istana Naga menjadi merah. Namun, mata Raja Naga tua itu mengungkapkan rasa kesedihan yang tak ada habisnya. Dia pernah menjadi penguasa laut, tapi sekarang dia telah dihancurkan sedemikian rupa oleh ahli yang tidak dikenal. Dan iblis besar di Laut Selatan semuanya mati. Tidak ada yang bisa melawan ahli humanoid ini. Tidakkah kamu merasa malu karena seekor cacing kecil telah menempati wilayah yang begitu luas? Pakar humanoid itu berbicara dalam bahasa manusia saat sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Lalu, dia menendang kepala Naga Raja Naga Laut Selatan. Bang! Ang! Suara keras terdengar saat tubuh Raja Naga Laut Selatan langsung terlempar. Tubuh naga besar itu menabrak banyak istana. Para prajurit udang dan jenderal kepiting di istana naga melarikan diri ke segala arah, mata mereka dipenuhi kepanikan. Mengapa empat Raja Iblis Laut tidak datang untuk menyelamatkan kita? Laut Selatan kita telah sepenuhnya tunduk padanya. Dia juga berjanji jika Laut Selatan dalam masalah, dia pasti akan segera datang membantu dan membunuh musuh yang menyerang. Banyak Iblis besar sudah putus asa. Raja Naga Tua akan mati, tetapi Raja Iblis Banteng yang menyatakan bahwa dia akan melindungi empat lautan belum muncul. Pakar humanoid yang berdiri di kehampaan itu mencibir. Ras Dewa Iblis ekstrateritorial kami telah mengirimkan total empat ahli pelopor, dan saya adalah salah satunya. Menurut informasi yang saya terima, Raja Naga Laut Timur telah menyerahkan istana naga, dan reptil di Laut Barat itu sekitar sama seperti Raja Cacingu. Ada pun Laut Utara, ada Iblis besar yang kuat yang menjaganya. Namun, begitu Laut Selatan dan Laut Barat ditaklukkan dan kita berkumpul di Laut Utara, Iblis besar itu akan mati dengan mengenaskan. Haha! Dia melirik Raja Naga Laut Selatan, yang telah menyusut menjadi tiga atau empat kali ukuran aslinya. Ekspresi jijik muncul di matanya. Iblis di bumi terlalu lemah. Tahukah kamu bahwa ketika kamu mencapai alam kenaikan, tempat yang akan kamu tuju adalah alam abadi Iblis tempat saya berada. Dan di alam abadi Iblis, Iblis yang baru saja naik hanyalah penambang di tambang kristal roh. Dan aku, adalah orang yang bertanggung jawab atas miliaran Iblis kecil. Dan kamu, membuka pintu hanyalah cacing kecil di mataku. Raja Iblis ekstrateritorial berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Iblis besar yang masuk dan keluar Istana Naga. Dia perlahan turun. Serahkan segel rajamu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Raja Iblis ekstrateritorial memandang ke arah Raja Naga Penatua Laut Selatan. Tidak, ini, adalah, tidak mungkin. Luka Raja Naga tua terlalu parah, dan dia terlihat seperti akan berhenti bernapas kapan saja. Bahkan berbicara pun melelahkan. Segel Raja Laut Selatan adalah segel permata surgawi yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Itu telah diwariskan sejak zaman dahulu. Misi suku kita adalah untuk menjamin stabilitas Laut Selatan dan keseimbangan perlombaan air. Kita tidak bisa menyerahkannya ke Anda. Cahaya di mata Raja Naga tua semakin lemah. Nyala api kehidupannya sepertinya akan padam kapan saja. Ajaran suku naga adalah meskipun seseorang meninggal, seseorang tidak boleh menyerahkan segel permata surgawi. Jika tidak, seseorang akan melakukan dosa keji dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Bam! Raja Iblis ekstrateritorial menginjak wajah Raja Naga Penatua Laut Selatan. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka matilah. Raja Naga Penatua Laut Selatan menutup matanya. Namun, Raja Iblis ekstrateritorial tidak menyerang. Sebaliknya, dia menarik kembali kakinya. Jika aku membunuhmu, segel Raja Laut akan menghilang bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Suara mendesing. Raja Iblis ekstrateritorial mengangkat Raja Naga Laut Selatan dengan satu tangan dan mengusirnya. Saat itu juga, Raja Iblis terbang dan meraih ekor Raja Naga tua. Dia berkata dengan dingin, aku akan mencabut urat nagamu. Tidak! Tubuh Raja Naga tua bergetar. Ketakutan muncul di matanya. Tendon naga terlalu penting baginya. Tampanya, dia tidak lagi menjadi naga. Dia tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Faktanya, segel permata surgawi tersegel di dalam tendon naga. Sepertinya, kamu sangat peduli dengan urat naga, Raja Iblis ekstrateritorial mencipir. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuat luka di ekor Raja Naga tua. Darah naga muncrat. Tubuh Raja Naga penatua Laut Selatan gemetar. Raungan naga mengguncang seluruh alam Iblis Laut Selatan. Pada saat yang sama, paus raksasa yang ditunggangi Feng Hao dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu. Kecepatannya yang sudah cepat meningkat sekali lagi. Kemudian, ia terjun ke laut. Untungnya, Feng Hao bereaksi dengan cepat. Dia menopang ruangan yang tahan terhadap air dan api. Apa yang telah terjadi? Feng Hao sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan rasa cemas dan panik yang kuat dari paus raksasa itu. Blackie menutup matanya ketika mendengar itu. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergetar hebat. Dia berkata, Iblis ekstrateritorial telah turun. Raja Naga penatua Laut Selatan sedang sekarat. Apa? Feng Hao kaget. Iblis ekstrateritorial telah memasuki bumi dan muncul langsung di wilayah Raja Iblis Laut Selatan. Feng Hao tahu betapa kuatnya Iblis ekstrateritorial. Dengan budidaya Raja Naga penatua Laut Selatan, tidak mungkin dia bisa menolaknya. Blackie, lindungi Xiaolan dan yang lainnya. Aku akan bergerak dulu. Feng Hao mengerutkan kening. Setelah memahami legenda Huaxia, dia tahu betapa pentingnya keempat Raja Naga bagi empat lautan. Feng Hao juga tahu bahwa keempat lautan mungkin sedang menghadapi krisis besar. Awalnya, dengan Raja Iblis Banteng di sini, Iblis ekstrateritorial tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia telah melahap buah iblis-iblis. Namun, Raja Naga penatua Laut Selatan berada di ambang kematian. Ini berarti Raja Iblis Banteng sedang ditahan. Tampaknya keempat Raja Naga berada dalam momen kritis hidup dan mati. Jika lautan dikuasai oleh iblis ekstrateritorial, itu akan menjadi bencana besar bagi manusia di darat. Kecepatan Feng Hao melonjak hingga batasnya. Dia memasuki alam iblis dan bergegas ke lokasi Istana Naga Laut Selatan. Dari jauh, Feng Hao mencium aura iblis yang kuat dan bau darah yang menyertainya. 3237. Beraninya kamu. Feng Hao berteriak dengan marah. Suaranya bergema di seluruh Istana Naga Laut Selatan seperti guntur. Tubuhnya melesat ke arah iblis luar angkasa seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Saat iblis luar angkasa hendak menyerang, dia mendengar raungan yang sangat marah. Setelah itu, gelombang pasang tekanan melonjak. Kamu datang dengan niat buruk. Sosok iblis luar angkasa itu melintas saat dia menghindar dengan tergesa-gesa. Seketika, Feng Hao yang pembunuh muncul di tempatnya berdiri tadi. Penatua Raja Naga Laut Selatan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ketika dia melihat wajah Feng Hao, dia menyeringnya lega dan berkata dengan lembut, Ya Tuhan, akhirnya kau sampai di sini. Pulihkan dengan baik, serahkan ini padaku. Setelah menyuntikkan secercah kekuatan hidup ke dalam tubuh Raja Naga Penatua Laut Selatan, Feng Hao mengabaikannya dan berbalik untuk melihat makhluk humanoid itu. Iblis besar dari ras dewa iblis alam lain juga sedang mengukur Feng Hao. Kamu ahli manusia, iblis luar angkasa itu mengerutkan kening. Pembudidaya manusia di bumi paling banyak berada pada tahap transendensi kesengsaraan atau Mahayana. Namun, aura yang dikeluarkan Feng Hao sebelumnya jelas lebih tinggi dari itu. Namun, dia tidak bisa merasakan aura setan, makhluk abadi, atau ahli dari dunia ilahi dari tubuh Feng Hao. Feng Hao memandang dengan acu tak acu pada iblis besar dari alam luar dan berkata, Apakah ini sangat penting? Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao segera menyerang. Dia terbang dan melayangkan pukulan ke arah iblis besar dari domain lain. Dia begitu cepat hingga riak muncul di kehampaan. Dalam sekejap mata, Feng Hao sudah muncul di depan iblis luar angkasa. Bang! Terdengar suara keras saat tinju Feng Hao mendarat di dada iblis luar angkasa. Separuh dadanya amruk dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Mata iblis luar angkasa itu melotot saat dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dia menatap dadanya yang memiliki tiga hingga empat tulang rusuk patah dan kemarahan yang sangat besar meletus. Astaga! Kulit iblis luar angkasa itu tiba-tiba retak dan tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, iblis luar angkasa berwarna hijau setinggi seribu kaki muncul di langit di atas Istana Naga Laut Selatan. Seluruh tubuh iblis besar ditutupi dengan paku tulang yang seperti bilah baja tajam, memancarkan ketajaman yang membuat jantung berdebar-debar. Xiao Hei membawa Xia Silan dan gadis-gadis lainnya kemari. Beberapa mil jauhnya dari Istana Naga, mereka menyaksikan iblis setinggi seribu kaki itu meninju ke arah Feng Hao. Dibandingkan dengan grit Yao, ukuran Feng Hao tidak lebih kecil dari seekor lalat. Di mata semua orang yang hadir, Feng Hao akan hancur menjadi pasta daging jika dia gagal menghindari pukulan yang bisa menghancurkan bumi. Namun, Feng Hao tidak mengelak. Sebaliknya, bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin saat dia bertabrakan. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Setan besar berbicara dalam bahasa manusia, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Kekuatan kata-katanya memperkuat atmosfer, dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Kamu hanya sebutir beras, dan kamu berani bersinar begitu terang. Aku akan membunuhmu. Ekspresi Feng Hao acu-ta'acu saat dia terjun ke dalam air. Dia mengeksekusi mistik bawaan Ki Lin Am miliknya. Saat ia bersentuhan dengan tinju iblis besar, ia menembus telapak tangan raksasa iblis besar. Darah hijau disemprotkan kemana-mana. Mengaum. Setan besar berteriak kesakitan dan berkata dengan marah, Aku akan membunuhmu, Raung. Setan besar berbalik dan melambaikan tangannya ke arah Feng Hao, mencoba membunuh Feng Hao dengan satu tamparan. Namun, dengan kekuatan pertempuran Feng Hao saat ini, mudah baginya untuk menghadapi iblis besar dari alam lain. Sebuah tangan langsung menekan jari iblis besar. Setan besar tidak dapat menariknya keluar, dan ekspresinya segera berubah. Kamu adalah tokoh dikdaya supremasi. Keringat dingin mengucur di dahi iblis besar. Setetes keringat bisa memenuhi kolam. Bisa dibilang seperti itu, siapapun yang melanggar tanah waksia dan wilayah perairannya akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Feng Hao menekan jari setan besar dan langsung melemparkannya ke udara. Lalu, dia langsung meninju ke udara. Kehendak ilahi dan mistisis mebawaannya menyatu, dan tinju ilahi setinggi seribu kaki mengembun di kehampaan. Dengan keras, iblis besar dari alam lain dihancurkan menjadi pasta daging dalam sekejap, dan darah mewarnai langit. Saat itu juga, semua orang yang menyaksikan segala sesuatu, baik manusia maupun setan, tertegun sejenak. Mereka baru sadar setelah beberapa saat. Semua iblis besar dari Laut Selatan berlutut di tanah. Raja Naga Penatua Laut Selatan telah pulih sedikit dan pikirannya sudah jauh lebih jernih. Naga Tua ini berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Agung. Jika bukan karena Tuhan Yang Maha Agung muncul tepat waktu, Laut Selatan kita akan jatuh ke tangan iblis besar itu. Raja Naga Penatua Laut Selatan berubah menjadi bentuk manusia, air mata mengalir di sudut matanya. Kelompok setan besar juga memiliki ketakutan yang masih ada. Setelah selamat dari bencana, mereka semakin berterima kasih atas bantuan Feng Hao. Iblis besar itu sangat kuat. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Namun, menurutku keempat raja iblis besar sedang ditahan. Tahukah Anda apa yang terjadi di lautan lain? Tanya Feng Hao. Raja Iblis besar memang sedang ditahan di Laut Utara. Sebelumnya, Raja Iblis besar mengatakan bahwa total empat iblis besar dari ras Dewa Iblis telah muncul di empat lautan. Sekarang, Laut Timur telah jatuh. Kata Raja Naga Penatua Laut Selatan dengan suara gemetar. Dia memiliki persahabatan terdalam dengan Penatua Raja Naga Laut Timur. Mereka memiliki persahabatan puluhan juta tahun. Sekarang nasib Raja Naga Penatua Laut Timur tidak diketahui, dia benar-benar khawatir. Feng Hao tahu betapa parahnya masalah ini. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa bergegas ke lautan lain dalam waktu sekitar 10 menit, tapi dia khawatir Raja Iblis besar tidak akan bisa bertahan lama. Laut Timur telah runtuh. Raja Iblis banteng ada di Laut Utara. Raja Iblis besar di Laut Selatan telah terbunuh. Aku harus segera menuju ke Laut Barat untuk membunuh Iblis besar itu. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Laut Timur telah runtuh. Tidak ada gunanya pergi ke sana. Hal terpenting sekarang adalah pergi ke Istana Naga Laut Barat dan mencoba membunuh Iblis besar itu sebelum jatuh. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao mendengar tentang ras Dewa Iblis. Namun, kemungkinan besar mereka berasal dari alam superior yang sama dengan para ahli dari dunia ilahi. Baiklah, keamanan empat lautan bergantung pada Tuhan Yang Maha Asa. Raja Naga Penatua Laut Selatan berlutut di tanah dan melakukan koutau berulang kali. Aku akan membiarkan Naga Hitam menjaga tempat ini. Di saat yang sama, aku punya beberapa teman yang akan tinggal di sini sementara. Jagalah mereka baik-baik. Feng Hao tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Setelah memberikan instruksi dengan cepat, dia mengirim transmisi suara ke Blackie dan berangkat ke barat. Empat lautan kita terselamatkan. Raja Naga Penatua Laut Selatan menangis bahagia. Kemudian, Blackie membawa Xiaolan, Xiaofei, dan yang lainnya ke Istana Naga. Raja Naga Tua segera mengatur agar prajurit udang dan Jenderal Kepiting memperlakukan teman-teman Feng Hao dengan sopan santun tertinggi. Para wanita masih menyimpan ketakutan. Namun, ketika mereka melihat Feng Hao membunuh setan besar dengan lambayan tangannya, mereka merasa lega. Kemudian, mereka dengan penasaran melihat sekeliling Istana Naga Laut Selatan dan menyibukkan diri. Setelah meninggalkan Istana Naga Laut Selatan, Feng Hao bergegas ke Istana Naga Laut Barat secepat yang dia bisa. Jika dia tidak menjanjikan pohon suci iblis jalur ekstrim, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Namun, karena dia sudah berjanji, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Keempat lautan itu milik Huaxia. Jika empat lautan runtuh dan iblis besar ini menguasai lautan, itu akan menjadi bencana bagi Huaxia. Harus dikatakan bahwa gagasan Raja Iblis Banteng untuk melarikan diri ke laut adalah benar. Kalau tidak, dia tidak akan mengetahui keberadaan empat lautan. Bahkan jika Big Demon Saintry menguasai empat lautan, dia masih berada dalam kegelapan. Ketika Feng Hao tiba di Istana Naga Laut Barat, hatinya tenggelam. Banyak bagian Istana Naga yang runtuh. Mayat iblis besar klan laut yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. 3238 Raja Naga Penatua Laut Barat dipenuhi luka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Feng Hao melirik dan menghela nafas lega. Setidaknya dia belum mati sepenuhnya. Ada harapan untuk menyelamatkannya. Namun, dengan dihilangkannya urat naganya, dia hanya bisa menjadi naga tua biasa di masa depan. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk memulihkan budidayanya. Raja Naga Laut Barat Aoran Feng Hao telah melihat nama dan foto profil Raja Naga Laut Barat Aoran di perangkat Lunak Dewa Binatang Bola Kecil. Anda Raja Naga Laut Barat berkedip dua kali, hampir menghabiskan separuh umur lamanya. Raja Iblismu, Raja Iblis Lembu, adalah setengah temanku. Di mana Iblis Alam Luar itu sekarang? Feng Hao mengirimkan sedikit vitalitas. Jejak darah tiba-tiba muncul di wajah Raja Naga Laut Barat Aoran. Hidupnya terselamatkan. Raja Naga Tua Laut Barat berubah menjadi bentuk manusia dan berlutut di depan Feng Hao. Dia bersujud dan berkata, jadi dia adalah teman Raja Iblis. Naga Tua ini berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Sekarang, Iblis Luar telah membawa segel Raja Laut Barat milikku ke Laut Utara untuk menghadapi Raja Iblis. Aku ingin tahu apakah kamu tahu bagaimana keadaan Raja Naga Laut Selatan sekarang. Iblis Alam Luar ini pernah berkata bahwa ada empat Dewa Iblis yang turun, dan tujuan mereka adalah mengambil alih empat lautan. Suara Naga Tua itu semakin melemah. Feng Hao khawatir Naga Tua itu akan mati, jadi dia buru-buru menghentikannya dan berkata, aku sudah tahu tentang ini. Aku sudah membunuh Iblis Besar di Laut Selatan. Karena Iblis Besar di Laut Barat telah pergi ke Laut Selatan. Laut Utara, aku tidak akan tinggal. Raja Naga Laut Barat berlutut di tanah dan berkata, tolong bantu saya mendapatkan kembali segel Raja Laut Barat. Jika tidak, keempat lautan akan berada dalam kekacauan, dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kita akan berdosa besar. Aku tahu. Feng Hao tidak berhenti. Dia melintasi kehampaan menuju Laut Utara. Jika tebakannya benar, Iblis Laut Timur dan Iblis Laut Barat yang turun telah berkumpul di Laut Utara. Raja Iblis Sapi sendiri kemungkinan besar tidak akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, Feng Hao harus segera bergegas. Bagaimanapun juga, Naga Tua itu adalah setengah temannya. Pada saat ini, di Istana Naga Laut Utara, seekor Iblis Banteng besar sedang bertarung dengan dua Iblis besar. Langit runtuh dan tanah retak. Bahkan penghalangnya pun bergetar. Betapa beraninya kamu. Beraninya kamu menyerang empat lautan di bawah pengawasan Raja ini. Raja Iblis Banteng bermandikan darah. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi amarah. Dua setan berdiri di kehampaan di depannya. Tubuh mereka ditutupi paku tulang, menunjukkan ketajamannya. Setan-setan besar ini jelas berasal dari ras yang sama. Bersama-sama, mereka mampu dengan kuat menekan Raja Iblis Banteng. Namun, Raja Iblis Banteng menolak mengaku kalah. Dia masih berteriak-teriak untuk melakukan pembantaian, tapi dia terengah-engah. Jelas sekali bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Seekor banteng yang keras kepala. Kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu jauh lebih kuat dari keempat Raja Naga. Kamu pantas mendapatkan gelar Raja Iblis. Tapi kita semua adalah Dewa Iblis. Jika kamu menyerah sekarang, aku akan mengekstrak tendon Naga Laut Utara yang lama. Titik. Jika kamu menjadi tungganganku, aku akan mengampuni nyawamu. Grid Demon terkuat mencibir. Paku tulang di tubuhnya berwarna hijau keunguan. Jelas sekali, dia adalah pemimpin dari Grid Demon ini. Kesombongan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Lelucon yang luar biasa. Jika kamu mampu, datangi aku satu per satu. Aku akan menghajarmu sampai kamu makan kotoran. Raja Iblis Banteng sangat marah. Dia sangat marah. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia telah menghantamkan Iblis besar itu ke tanah, melukainya dengan parah. Namun dalam waktu kurang dari beberapa saat, dua Iblis besar bergegas mendekat, dan yang memiliki taji tulang berwarna hijau keunguan sungguh luar biasa kuatnya. Darah banteng di tubuhnya disebabkan oleh Iblis besar itu. Tuan Raja Iblis, Tuan Dewa Binatang tidak menyalakan siaran langsung. Kami tidak dapat menghubunginya sama sekali. Bisakah Anda menghubungi teman itu sebelumnya? Jika empat lautan runtuh, seluruh kehidupan di dunia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Raja Naga Laut Utara, Aosun, menangis. Empat lautan telah damai selama ribuan tahun. Stempel Raja telah diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi sekarang, hal itu akan hilang. Bukan hanya mereka tidak dapat menyelesaikan misi yang ditinggalkan nenek moyang mereka, tetapi ras naga juga akan dimusnahkan. Naga saat ini di dunia adalah empat Raja Naga dari empat lautan. Mereka hanya memiliki satu anak laki-laki di setiap generasi. Di generasi mereka, ada total tiga putri naga dan satu pangeran naga. Orang yang akan menggantikan empat lautan di masa depan hanyalah pangeran naga, kecuali ketiga putri naga bisa menunjukkan keberanian yang besar. Namun, pangeran naga dan putri naga telah mengambil wujud manusia ketika mereka masih muda. Mereka ditempatkan di dunia manusia untuk mempelajari budaya dan pengetahuan dunia manusia. Mungkin, mereka bahkan tidak mengetahui identitas mereka sebagai anak dan cucu naga. Jika mereka mati kali ini, ras naga akan benar-benar tamat. Tanpa mereka membuka segelnya, pangeran naga dan putri naga tidak akan berbeda dari orang biasa. Bagaimana aku bisa pergi kali ini? Ketiga iblis besar ini terlalu kuat. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengirim pesan. Raja Iblis Banteng berkata dengan frustrasi, Tentu saja, itu bukan masalah dengan kekuatanku. Hanya saja ketiga iblis besar ini terlalu kuat. Mulut Raja Naga Laut Utara bergerak-gerak. Dia mengira dengan Raja Iblis Banteng yang menjaga empat lautan, ras naga akan menjadi lebih kuat. Siapa sangka dengan kedatangan iblis luar angkasa, Raja Iblis Banteng tidak bisa diandalkan. Ketiga iblis luar angkasa melihat Raja Iblis Banteng dan Naga Tua itu mengobrol lama. Mereka mencibir, Akankah tidak berguna? Saat aku menguasai empat lautan dan membantai iblis ras laut, aku akan menerima ahli dari alam abadi iblis. Haha! Mati! Ketiga iblis luar angkasa itu tertawa terbahak-bahak. Pemimpin iblis luar angkasa mengulurkan tangannya. Seketika, lengannya berubah menjadi pedang besar berwarna hijau keunguan yang membelah ruang itu. Sua! Segera setelah itu, dia bergegas menuju benteng iblis banteng. Pedang besar itu menebas Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Tua Laut Utara. Apa-apaan ini? Mata Raja Iblis Banteng melotot dan punggungnya berkeringat dingin. Ketajaman pedang besar itu membuat tulang punggungnya merinding. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia berubah menjadi seekor banteng hitam raksasa dan mulai melarikan diri. Melihat Raja Iblis melarikan diri, wajah Naga Tua Laut Utara dipenuhi rasa malu dan marah. Kemudian, dia pun menjelma menjadi ular berkaki empat Rekor Banteng dan Reptil. Setan luar angkasa semuanya tersenyum saat melihat pemandangan ini. Kemudian mata mereka menyipit dan ketiganya menebas masing-masing ke arah Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Laut Utara. Weng! Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari langit di atas batas Laut Utara. Detak jantung ketiga Raja Iblis Luar Angkasa meningkat tanpa alasan. Mereka segera menyerah untuk membunuh Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Laut Utara. Memalingkan kepala untuk melihat ke arah fluktuasi, ketiga iblis itu tiba-tiba mengerutkan alis mereka. Sepertinya dia juga mendapatkan segel Raja Laut Selatan. Auranya semakin kuat. Kakak kedua mungkin berpikir bahwa dengan adanya banteng ini, dia takut kita tidak akan bisa mengalahkannya. Itu sebabnya dia bergegas. Sebenarnya, dia tidak. Tidak, ini bukan kakak kedua. Pemimpin Iblis Luar Angkasa mengangkat alisnya dan berkata dengan cemas, cepat bubar. Gemuruh. 3239. Ketiga iblis luar angkasa itu tercengang. Hati mereka bergetar. Kekuatan dahsyat ini hampir bisa melenyapkan mereka dari dunia. Ketiga iblis itu berjaga-jaga. Mereka datang bukan dengan niat baik. Namun, mereka tidak menyangka akan ada keberadaan sekuat ini di bumi. Mereka mengira Raja Iblis Banteng dari empat lautan hampir mencapai puncak kekuatan tempurnya. Siapa yang tahu akan ada orang yang lebih kuat. Kemudian, sebuah titik hitam muncul di langit di atas Istana Naga Laut Utara dan membesar dengan cepat. Dengan keras, sosok itu langsung mendarat di reruntuhan Istana Naga. Bumi bergetar dan debu membubung ke langit. Ketika debunya hilang, Feng Hao, yang berpakaian santai, berjalan keluar. Raja Iblis Banteng yang melarikan diri berbalik untuk melihatnya. Keempat kuku kakinya tiba-tiba berhenti dan dia berkata dengan ekspresi gembira, Saudara Feng, akhirnya kamu sampai di sini. Banteng tua sangat cepat. Raja Iblis Banteng mengeluarkan dua tetes air mata dari sudut matanya dan buru-buru berlari kembali ke sisi Feng Hao. Sambil mengangkat kepalanya, dia menghadapi tiga iblis besar yang mirip gunung dan mengejek, Sialan, jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku satu lawan satu. Kakaku Feng ada di sini, kalian semua harus merangkak pergi. Raja Iblis Banteng dipenuhi amarah. Dia dipukuli oleh ketiga setan dan hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak tahu mengapa Feng Hao muncul, tapi itu adalah hal yang baik. Dia bisa membalas dendam pada dirinya sendiri. Pemimpin iblis memandang ke arah Raja Iblis Banteng dengan jijik. Lalu, matanya tertuju pada Feng Hao. Dia memandangnya dari atas ke bawah. Tulang taji di tubuhnya menyala. Ini adalah tanda bahaya. Itu berarti aura tak terlihat yang dipancarkan Feng Hao telah membuat mereka secara naluriah merasa terancam. Sepertinya kamu bukan iblis. Kenapa kamu membantu mereka? Jika Anda berada di pihak kami, kami dapat memberi Anda kesempatan. Pemimpin iblis tahu bahwa melawan mereka secara langsung tidak akan ada gunanya baginya. Feng Hao bukan iblis, jadi dia pasti tidak ada hubungannya dengan klan naga dari empat lautan. Menggunakan kesempatan untuk menggodanya kemungkinan besar akan mampu memikatnya. Mereka semua adalah adik laki-lakiku. Kamu memukuli mereka, tapi kamu tidak meminta izinku, kata Feng Hao acuh tak acuh. Ketiga iblis besar itu sangat kuat, namun dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang telah melayang selama 3000 tahun sebelum tiba di bumi, mereka tidak hanya sedikit lebih lemah. Jadi, tidak perlu segera membunuhnya. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan informasi darinya. Sekarang para ahli dari alam luar turun satu demi satu, tidak ada salahnya mendapatkan lebih banyak informasi. Ketiga iblis besar saling memandang dan mengangguk sedikit. Kemudian, mereka berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat sekitar 100 meter dari Feng Hao. Kami baru saja tiba di sini, jadi kami tidak tahu bahwa kamu adalah kakak dari Raja Iblis ini. Aku minta maaf dulu. Bentuk manusia dari pemimpin Great Demon adalah seorang pemuda yang lembut dan anggun, dengan wajah yang tampan. Dia meletakkan tangan kirinya di dada dan membungkuk pada Feng Hao untuk meminta maaf. Dia tampak agak rendah hati. Tentu saja, ini juga karena kekuatan Feng Hao. Hanya berdasarkan langkah sebelumnya, mereka punya alasan untuk percaya bahwa Feng Hao layak untuk mereka hormati. Saya khawatir permintaan maaf saja tidak cukup, bukan? Feng Hao mencibir. Huff, serahkan segel Raja Laut Empat, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Raja Iblis Banteng sangat bersemangat dan langsung merasa gembira. Sebelumnya, dia dan Raja Naga Penatua Laut Utara telah dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka harus melarikan diri. Mereka kehilangan seluruh mukanya. Sekarang, memanfaatkan tirani Feng Hao untuk memamerkan dan mendapatkan kembali wajahnya, rasanya sangat menyenangkan. Hah! Raja Iblis Agung memandang Raja Iblis Banteng dan mendengus. Kamu hanya pecundang, dan kamu masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Jika bukan karena kakakmu memenangkan rasa hormatku, aku akan langsung memenggal kepalamu karena apa yang baru saja kamu katakan. Di balik penampilannya yang sederhana, hati kejam Raja Iblis Agung tersembunyi. Raja Iblis Banteng ketakutan sesaat. Dia ingin mundur, tetapi ketika dia melihat punggung Feng Hao yang lurus, dia langsung menjadi pemarah dan berkata, penggal kepala beruang nenekmu, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Jika kamu tidak tutup mulut, aku tidak keberatan mentraktir naga hitam dan dewa binatang untuk memanggang daging sapi. Feng Hao memelototi Raja Iblis Banteng. He he, bukankah ini sebuah provokasi? Orang-orang ini memiliki segel Raja Empat Laut. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka dapat meminjam kekuatan empat lautan. Saudara Feng, kamu harus sangat berhati-hati. Raja Iblis Banteng tersenyum canggung. Tentu saja, dia tidak lupa mengingatkan Lin Yu tentang beberapa hal. Ekspresi Feng Hao melembut. Meskipun naga hitam ini tidak bisa diandalkan dan pembuat onar, cara dia memanggilnya Saudara Feng memang tulus. Lihatlah luka yang dialami Raja Naga Tetua Laut Utara. Pergi. Feng Hao berkata dengan serius. Baik, Saudara Feng. Aku akan mengambil cacing tua itu dan pergi dulu. Raja Iblis Banteng menganggup dan segera membawa Raja Naga Penatua Laut Utara jauh dari reruntuhan istana naga. Pada saat yang sama, hatinya merasa tenang. Dia tahu bahwa sekarang Feng Hao telah campur tangan, bahkan jika beberapa Iblis besar dari alam lain datang, mereka pasti akan ditangani dalam hitungan menit. Bahkan di alam semesta, penguasa Ciliokosem bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh kru yang beraneka ragam. Tindakan yang mulia agak tidak baik. Saya sudah meminta maaf, tapi cacing tua itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda masih akan melindunginya? Wajah pemimpin Iblis besar sangat muram. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Feng Hao terkekeh dan berkata, ini sebenarnya bukan perlindungan. Adik laki-lakiku ini adalah Raja Iblis Empat Laut, dan Raja Naga Penatua adalah adik laki-lakinya. Sebagai kakak laki-laki, aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Bagaimana kalau begini, serahkan segel Raja Laut Empat dan kembalilah ke tempat asalmu. Aku bisa mengantarmu dalam perjalanan. Kurang ajar. Pemimpin Iblis besar berteriak dengan marah. Meminta mereka untuk menyerahkan anjing laut empat Raja Laut dan kemudian enyahlah adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Kaka, jangan bicara omong kosong dengan orang ini. Bunuh dia. Kaka ketiga benar. Bukankah dia hanya ahli manusia yang lemah? Aku, adikmu, akan menelannya dalam satu tegukan. Dua Iblis besar lainnya dari alam lain telah lama kehilangan kesabaran. Mereka memamerkan gigi mereka dan aura Iblis yang mengerikan mulai menyebar dari tubuh mereka. Sepertinya kamu berencana untuk berkompetisi. Aku akan mencicipimu. Kata pemimpin Iblis besar dengan acuh tak acuh. Saat tubuhnya memancarkan aura setan hitam, dia melompat dan langsung terbang menuju Feng Hao. Lengannya langsung berubah menjadi pedang panjang. Ketajaman pedang merobek ruang domain roh. Aura Iblis yang sangat besar turun dalam sekejap. Dasar sekelompok idiot, Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Di mata pemimpin Iblis besar, dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Namun, saat pedang tajam pemimpin Iblis besar hendak mengiris leher Feng Hao, tekanan yang sangat besar tiba-tiba turun. Retakan. Dalam sekejap, pemimpin Iblis besar merasa seolah-olah sebuah gunung besar muncul di punggungnya. Tapi sebelum dia bisa beradaptasi, dia melihat sudut mulut Feng Hao melengkung. Segera, pemimpin Iblis besar bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia ingin mundur dengan cepat, tetapi Feng Hao maju selangkah dan menghilang. Kecepatan yang sangat cepat. Hati pemimpin Iblis besar bergetar. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bayangan hitam semakin besar di matanya. Bang! Bang! Suara keras terdengar. Lengan kilin Feng Hao langsung menghantam kepala Iblis ekstrateritorial. Kekuatan yang kuat menyebabkan bola mata Iblis ekstrateritorial menyembul. Kepalanya langsung meledak menjadi puding tahu. Tidak jauh dari situ, dua Iblis besar dari alam lain langsung tercengang. Saat ini, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Apa-apaan, kami baru saja mulai berkelahi dan kepala kakas sudah hancur berkeping-keping. Di basis budidaya apa orang ini berada? Mungkinkah dia adalah eksistensi seperti kaisar Iblis? 3240 Feng Hao telah membunuh Iblis besar luar angkasa yang berduri hijau keunguan dengan satu pukulan. Guncangan itu cukup untuk membuat para Great Demon ketiga dan keempat merinding. Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana bisa ada ahli seperti itu di antara manusia? Kata Iblis besar alam luar peringkat ketiga dengan suara gemetar. Feng Hao tersenyum tipis dan berkata, mengapa tidak mungkin? Suku Dewa Iblismu mengirim empat, dan sekarang dua sudah mati. Berikutnya. Keraguan-raguan Feng Hao untuk berbicara menyebabkan tubuh kedua Iblis besar itu bergetar tak terkendali. Pantas saja kakak kedua belum juga muncul. Secara logika, dengan Raja Naga dari Laut Selatan, Budidaya Aoran, saudara kedua dapat dengan mudah merebut segel Raja Empat Laut. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar mati? Berita itu terlalu mengejutkan, dan mereka tidak bisa berpikir untuk berjuang demi hidup mereka. Di kejauhan, Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Laut Utara sangat gembira. Sepertinya Feng Hao datang tepat waktu untuk melindungi segel penguasa Laut Selatan. Dengan cara ini, bahkan jika kedua Iblis besar ini mengambil segel penguasa empat laut, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Kami bersedia menyerahkan anjing laut empat penguasa laut. Selama kamu mengampuni nyawa kami, kakak ketiga mengaku kalah. Kematian tidak menakutkan. Apa yang menakutkan bukanlah kematian di alam abadi Iblis, tetapi kematian di dataran rendah bumi. Setelah kematian, semua kejayaan yang mereka perjuangkan akan hilang. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Kakak ketiga, orang ini membunuh kakak. Seru saudara keempat, matanya merah. Kakak tidak mati secara tidak adil. Kami tidak menyelidiki dengan benar sebelum menyerang. Ikuti saya ke ahli yang kuat ini. Kakak ketiga bertekad untuk mengakui kekalahan sampai akhir. Sebelum saudara keempat dapat menjawab, dia berlutut dan memberi hormat kepada Feng Hao dengan rendah hati. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Melihat Iblis besar yang berlutut dengan satu kaki, dia berkata, saya tidak suka membunuh. Saya akan mengatakannya lagi, kembali ke tempat asal Anda. Tidak peduli betapa rendah hati Anda. Feng Hao tidak pernah mempercayai Iblis-Iblis besar luar angkasa yang mencoba merebut segel penguasa laut empat. Dia tidak suka membunuh, tapi bukan berarti dia berhati lembut. Membunuh Iblis-Iblis besar luar angkasa ini hanya tinggal menjentikan jari. Membunuh terlalu banyak hanya akan memicu kebencian antara alam abadi Iblis dan manusia. Feng Hao tidak ingin manusia di bumi menanggung balas dendam atas kebencian yang dia taburkan. Jika mereka menyerah, dia bisa memberi mereka jalan keluar dan membiarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Namun jika mereka memilih untuk tetap tinggal di bumi, maka dia tidak keberatan menghapus mereka dari bumi. Kami tidak punya cara untuk kembali. Formasi transmisi ruang waktu bersifat satu arah. Kami berjanji untuk tidak mengingini anjing laut raja empat laut dan dengan patuh pergi ke tanah beku di kutub selatan untuk menyegel diri kami sendiri. Bagaimana tentang itu? Setan besar alam luar berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak percaya padamu. Pu Chi. Setan besar yang berlutut dengan satu kaki sangatlah kejam. Lengan kirinya berubah menjadi pisau tajam dan langsung memotong lengan kanannya. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia berkata dengan suara gemetar, Lihat, aku memotong lenganku sendiri. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Iblis besar itu. Jika dia tidak kejam, dia tidak akan bisa menipu manusia yang sangat kuat ini. Jika seseorang ingin mencapai sesuatu yang hebat, ia harus bersikap kejam, terutama terhadap diri sendiri. Kakak ketiga. Iblis besar keempat tertegun sejenak, tapi dia segera mengerti apa yang dipikirkan kakak ketiganya. Selama roh Yuan di kepala mereka tidak dihancurkan, Raja Iblis dari ras Dewa Iblis bisa pulih meski tubuh mereka menjadi debu. Ini adalah kemampuan bawaan dari ras Dewa Iblis mereka. Pu Chi. Setan besar keempat bahkan lebih kejam daripada kakak ketiganya. Dia langsung memotong lengan kirinya, menahan rasa sakit, dan menggunakan Ki Iblisnya untuk memotong lengan kanannya. Butir-butir keringat seukuran kacang mengalir di wajahnya, dan ada sedikit kegilaan di matanya. Feng Hao menatap tajam kedua Iblis besar itu. Mereka bilang mereka akan melumpuhkan lengannya sendiri begitu saja. Sungguh mendominasi. Jika dia bukan penguasa Ciliokosem dan bisa merasakan aura spesial dari Raja Iblis dari ras Dewa Iblis, dia mungkin benar-benar mempercayai mereka. Sepertinya kamu sangat tulus, Feng Hao mengangguk. Kedua Iblis besar itu sangat gembira. Mereka membiarkan darah Iblis mereka berceceran, semakin menyedihkan semakin baik. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menipu Feng Hao. Mereka akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu, dan ketika waktunya tepat, mereka akan keluar dan membunuhnya. Namun, trik kecilmu tidak bisa disembunyikan dari mataku. Namun, kata-kata Feng Hao selanjutnya membuat wajah mereka memerah dalam sekejap, dan tubuh mereka gemetar seperti saringan. Yang Mulia Kedua Iblis besar itu saling kenal, dan berkata dengan serius, kami akan segera menuju ke kutub selatan dan menyegel diri kami sendiri. Begitu mereka selesai berbicara, kedua Iblis besar itu saling bertukar pandang. Dalam sekejap, ki Iblis di tubuh mereka meledak, dan seperti anak panah, mereka meledak dengan kecepatan yang sebanding dengan cahaya, melarikan diri kekejauhan. Tuhan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Mereka memiliki segel Raja Empat Laut di tubuh mereka, kata Raja Naga Penatua Laut Utara dengan cemas. Kamu memilih jalanmu sendiri, jangan salahkan aku. Feng Hao berkata dengan dingin. Sejak kedua Yao besar melumpuhkan lengan mereka sendiri, Feng Hao sudah berpikir untuk membunuh mereka. Heh, hehehe. Menggunakan metode ekstrim untuk menipunya, kedua orang ini pasti akan memiliki lebih banyak trik di masa depan. Jadi, sebaiknya dia membunuh mereka sekarang. Sambil berpikir, Feng Hao mengunci kedua Iblis besar itu. Kemudian, sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Keterampilan sihir bawaan Azure Dragon meledak. Dengan kecepatan ekstrimnya, kedua Iblis besar itu bergerak seperti siput. Bagi dua Iblis besar, sepertinya Feng Hao muncul di hadapan mereka entah dari mana. Tubuh mereka gemetar, dan tatapan ganas muncul di mata mereka. Biarpun aku harus meledakkan diri, Raja ini akan membuatmu menderita. Ayo bekerja sama dan gunakan segel Raja Empat Lautan. Raja ini tidak percaya bahwa kita tidak bisa menaklukannya dengan kekuatan gabungan Laut Barat dan Laut Timur. Kedua Iblis besar sangat membenci Feng Hao. Lengan mereka yang awalnya patah tumbuh dari udara tipis, dan mereka menyentuh dada mereka dan menariknya keluar. Cila. Sinar cahaya biru muncul di dada mereka. Kemudian, segel kotak biru besar muncul di masing-masing tangan mereka. Samar-samar, aura yang sangat luas bisa dirasakan. Mata Feng Hao menyipit. Kedua segel persegi itu tidak sederhana. Kedua Iblis besar itu sebenarnya meminjam kekuatan dua lautan untuk melawannya. Saat ini, dia seperti sedang menghadapi dua lautan. Pergi dan mati. Kedua Iblis besar itu meraum dan melemparkan segel Raja Empat Laut ke udara. Kemudian, mereka melepaskan energi Iblis dalam jumlah besar untuk mengaktifkan kekuatan segel Raja Empat Laut. Dalam sekejap, naga air ilusi muncul di segel Raja Empat Laut, memancarkan energi dalam jumlah besar. Naga air juga menyerang Feng Hao. Ia memiliki aura menakutkan yang dapat melahap langit dan bumi, seolah-olah langit jatuh ke dunia fana. Makan kapak raja ini. Saat ini, Feng Hao tidak berani gegabuh. Energi kedua lautan adalah seluruh energi di dunia ini. Kekuatan yang dilepaskan sebanding dengan Great Demon Humanoid yang dia bunuh sebelumnya. Saat naga air besar itu meraum, ruang di bawah tangan kanan Feng Hao terdistorsi. Dia mengepalkan tangannya dan pegangan kapak kuno muncul di tangannya. Merusak. Dengan tarikan tangannya, pangu aks milik Feng Hao muncul kembali di dunia. Awan gelap dan kilat berkumpul di langit di atas laut utara. Seolah-olah hari kiamat telah muncul kembali. Kapak pangu menahan kedua naga air itu dan menebasnya dengan keras. Retakan yang mengerikan terkoyak di kehampaan.